Halo Halo kan semua Wow dua video berturut-turut eh bukan video maksudnya video dua hari berturut-turut aku bikin apa deh memangnya kejar tayang um jadi ada press release press release baru yang keluar jadi sebelum waktunya pada luar saya maksudnya terlambat untuk bahas saya langsung bikin video dan upload hari ini saja padahal saya berencana untuk upload sebulan sekali nah kemarin kita bahas tentang press release yang dikeluarkan Pemprov kalau belum nonton ada di video sebelum ini pasti saya kasih link apa di atas sebelah sini kalau tidak salah kalau belum nonton dan kali ini kita akan bahas lagi dan baca dan mencoba mengerti lagi press release yang dikeluarkan oleh Kasku Prantimika oke langsung saja kalau begitu saya akan baca di saya punya HP ayo ayo tolong baca sama-sama press release menolak label teroris dan gencatan senjata kekerasan bersenjata sudah lama terjadi di Papua tahun 2018 kekerasan tersebut menguat lagi setelah peristiwa kekerasan terhadap pekerja jembatan di Kabupaten Induga kekerasan yang sama terus berlanju termasuk yang terjadi di sepanjang bulan April 2021 di Kabupaten Puncak sampai hari ini perkembangan situasi di Papua seperti di Induga dan secara khusus di Kabupaten Dintang Jaya dan Puncak menjadi tidak menentu akibat konflik antara aparat keamanan di satu pihak dan TPN-OPM di lain pihak sebagai akibat dari konflik kedua pihak ini telah jatuh banyak korban baik dari pihak aparat keamanan gabungan TPN-OPM dan juga masyarakat sipil kami sebagai pimpinan gereja katolik keusupan timika yang mana wilayah pelayanan kami meliputi wilayah-wilayah yang selama ini banyak terjadi konflik seperti Kabupaten Puncak dan Intang Jaya sangat prihatin atas peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini dan juga terutama pada minggu-minggu terakhir Banyak umat dan masyarakat sipil terkena dampak dari konflik di atas mereka ketakutan mereka pergi meninggalkan rumah, pekerjaan, mereka pergi meninggalkan kampung halamannya dan mencari tempat-tempat perlindungan yang lebih aman Sebagian dari mereka juga telah menjadi korban keganasan baik oleh pihak keamanan gabungan DNI Polri maupun oleh pihak TPN-OPM Situasi di wilayah pelayanan kami sungguh-sungguh buruk Perlu adanya upaya bersama menemukan langkah-langkah yang tepat dan bijaksana untuk mengembalikan situasi agar menjadi normal kembali Ini ada tiga halaman teman Tapi tenang sudah tidak panjang lagi kau Maka bersama ini kami meminta kepada Pertama, Presiden Joko Widodo dan pemimpin aparat keamanan agar melakukan identifikasi kelompok KKB secara benar dan serius agar tidak mengorbankan masyarakat sipil dan untuk itu kami menolak label teroris kepada KKB Karena pertama, dengan label teroris ruang pendemokrasi yang selama ini mati suri akan benar-benar mati di tanah Papua Kedua, Papua tanah damai yang selama ini diperjuangkan oleh pemimpinan agama-agama dan masyarakat di tanah Papua akan ternoda Ketiga, sebelum menetapkan KKB sebagai teroris ada serangkaian kejadian beruntun yang patut diduga adanya sebuah skenario Seperti penembakan seorang pedagang, pembakaran pesawat maaf, penembakan seorang anak sekolah, penembakan guru, pembakaran sekolah, penembakan seorang ojek, penembakan kepala bin Papua, dan terakhir penembakan tiga prajurit Yang kedua, pemerintah dan pemimpin keamanan agar bisa secara terbuka memberitahukan siapa sebenarnya KKB Karena sampai saat ini identitas KKB masih sama dan menimbulkan banyak pertanyaan seperti apakah KKB itu bukan sekelompok milisi atau apakah KKB itu bukan TPN-OPM yang ingin memisahkan diri dari Indonesia atau mungkin sebuah kelompok yang lain sama sekali Lalu poin ketiga Kami meminta kepada pimpinan keamanan dan para pemimpin TPN-OPM agar menahan diri melakukan gencatan senjata dan bersama-sama mencari jalan penyelesaian yang lebih bermartabat lebih manusiawi, terbuka, dialogis, dan saling menghargai Ini pasti karena dampak yang terjadi kepada masyarakat biasa seperti harus mengungsi atau timbul rasa terintimidasi yang kuat, ketakutan, dan lain-lain Terus poin keempat Kesekupan Timika meminta kepada pemerintah Presiden Joko Widodo dan pemimpinan keamanan agar mengevaluasi pendekatan penyelesaian konflik di Papua yang selamanya digunakan Karena sudah cukup lama pendekatan yang sama digunakan dan sampai hari ini, konflik dan kekerasan tidak selesai bahkan terkesan lebih buruk dari sebelumnya Mungkin pendekatan keamanan yang dibilang seperti kemarin di press release pemprov Terus, yang poin kelima Kesekupan Timika meminta kepada pimpinan pemerintah dan agama di seluruh tingkatan Agar tetap menjadi pembina yang baik dan bijaksana untuk terus berupaya membina warganya menjadi lebih baik, bisa berkembang ke depan dan bukan sebaliknya berupaya untuk menjadikannya lebih buruk dan menderita Dan akhirnya kami berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar memberkati semua pihak yang berkemampuan baik dan memberikan kemampuan-kemampuan terbaik yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan yang berkepanjangan di tanah Papua Demikian, Timika, 1 Mei 2021 Salam dan doa kami, Pastor Martin Kuayu Administratur Koso Pernyikadu Hei, dia jadi pengeceptif Maksudnya... Buang nih Saya disini... Saya harapkan dapat dia punya selebaran ini Maksudnya, Rest Request ini Dan... Saya rasa Maksudnya Mungkin saya sebab apa kerja di Kosopan Pinika Jadi Saya seôt ratio kalau misalnya Oh Bapak lagi pergi ke... Deyai karena ada penembakan disini Bapak lagi ke sini karena urus Atau masalah-masalah penemakan-penemakan ini Jadi Apa ya Pernyataan-pernyataan kayak gini Menurut saya perlu bukan cuma dari Pemprov saja Kesukupan timika saja Tapi semua orang yang punya posisi di Papua Karena Kita sering diremehkan Karena ini pasti bertolak belakang Atau sering berkelahi sendiri Ini tuh demi masyarakat Papua Saya mengerti semua orang punya kepentingan Semua orang punya kepentingan Tapi situasi sekarang ini Yang jadi korban besar kan masyarakat Papua Jadi Perlu satu suara untuk minta Pemerintah Pusat menghentikan ini Karena perubahan istilah ini krusial sekali Krusial sekali Paling itu saja Kayaknya tidak bisa lanjut dulu untuk video ini Terima kasih kalian semua sudah nonton Sampai sejauh ini Itu saja Sampai ketemu di video selanjutnya Da Selamat menikmati